Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Batur Serabad, Sunan Panggung dikenal dengan tokoh yang kala itu dianggap sembrono dan melawan arus terhadap para wali lainnya. Asal-usulnya ada beberapa versi diantaranya, ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Siti Jainab. Dari versi inilah kemudian jalur silsilah keturunan. Dalang-dalang di Cirebon, terutama Gegesik. Versi lain, Sunan Panggung adalah putra dari Raden Jakapamekas atau Arya Kuda Narawangsa atau Pangeran Kandurubuan yang merupakan santri sekaligus menantu Sunan Majagung pertama di Gunung Jati Cirebon. Jakapamekas sendiri merupakan putra Brawijaya IV dengan Dewi Rara Asih. Di dalam kisah para wali, ia dinarasikan sebagai penerus Sheikh Lemah Abang yang sebenarnya tidak melulu soal perbedaan tafsir agama saja namun berkelindan dengan urusan politik. Bagaimanapun juga, Sheikh Lemah Abang, Pangeran Pengging dihukum mati karena hendak merdeka dari Demak. Sunan Panggung adalah murid serta penerus, ajaran Sheikh Lemah Abang. Dan boleh jadi, ia juga ingin kembali membangkitkan spirit Pangeran Pengging untuk melawan Demak. Sunan Panggung pun bernasib sama ia harus dihukum oleh Demak. Dia dibakar hidup-hidup dengan tuduhan ajaran yang menyimpang, meresahkan, dan menista agama. Aktifitas Sunan Panggung bersama kedua anjingnya yang bernama Ki Tokid dan Ki Iman yang sering diajak masuk masjid ketika sholat sudah cukup untuk Sunan Panggung dihukum mati. Lalu Sunan Panggung pun dijatuhi hukuman. Ia dibakar di alun-alun Demak. Sunan Panggung gundah terhadap keberlangsungan secara beragama. Namun antara mati atau tidak, ia sempat menulis tafsir kegundahan itu. Melahirkan sebuah karya suluk yakni Malang Sumirang yang berisi demikian. Dosa besar kecil tak diketahui. Bilang dengan topik kufur dan kafir, sudah kacau pandangannya, tak melihat-lihat, tak merasa dibicarakan, sudah tak jelas arah, memang sungguh kosong. Dalam kekosongan itu ada, dalam adanya itu rasa sejati, sudah tak dibicarakan. Memang bukan rasa yang dirasakan, bukan rasa apa-apa, bukan rasa yang dibuat, bukan rasa ketawa, bukan rasa yang merasakan, rasa bukan pembicaraan, rasa itu meliputi, segala rasa yang terasa, rasa jati, tak terasa badan raga, rasa mulia terkuasai, yang sudah sampai rasa jati, sembahyangnya tak melihat itu, seperti air mengalir sejati, tiada sejatinya bicara tidur bangun, segala geraknya berdoa selalu, siang malam tak henti memuji itu, siang malam banyak jadi berhala, pendengaranku saat masih kecil, bukan Islam tanpa tertib, bukan Islam tanpa tertib, bukan Islam tanpa bertapa, bukan tanpa laku, bukan Islam tanpa aksara, bukan Islam tanpa aksara ini, ditinggal tidak sah, Islamnya itu, seperti apa yang disebut Islam itu, karena apa Islamnya, memang orang kafir itu, bukan karena makan babi, meski sembahyang, kalau belum tahu pada kesejatian Islam, keliling kesana kemari, dan itu sebenarnya kafir kawakan, apakah sunan panggung wafat dalam hukuman itu, waulahu alam, demikianlah kisah tentang sunan panggung, semoga bermanfaat, salam. selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.